Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Alhamdulillah Pertemuan kali ini kita akan membahas Materi IPS, subtema 2, tema 5B ya nak Sebelum memulai pembelajaran Kita membaca abad semalam terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya anak-anakku Pembahasan kali ini materi IPS Tentang pengelolaan usaha Dan macam-macam kegiatan ekonomi Pengelolaan usaha dikelompokkan menjadi dua Yang pertama usaha yang dikelola sendiri Usaha yang dikelola sendiri Umumnya menggunakan modal sendiri Tenaga sendiri ada juga Yang dibantu dengan tenaga lain atau pekerja ya nak Dan atas tanggung jawab diri sendiri Keuntungannya diperoleh untuk diri sendiri dan keluarganya Contoh usaha yang dikelola sendiri Ialah perdagangan kecil Atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah Atau industri rumah tangga Dan bisa juga contoh lainnya Ialah membangun rumah makan Yang kedua usaha yang dikelola secara kelompok Usaha yang dikelola secara kelompok Dilakukan bersama-sama Baik dalam hal modal Pengelolaan maupun bagi hasil Berbagai usaha yang dilakukan secara berkelompok Biasanya membentuk badan usaha Contohnya firma CV, PT atau perseroan terbatas Koperasi dan BUMN Badan usaha milik negara Nah anak-anakku untuk memahami materi ini Kita simak videonya ya Firma Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha Antara dua orang atau lebih dengan nama bersama Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi Sesuai akta perusahaan B, persekutuan komanditer Atau CV Merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang Atau beberapa orang masing-masing mempercayakan uang atau barangnya Kepada orang yang menjalankan perusahaan C, perseroan terbatas Atau PT Perseroan terbatas adalah Organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi Dimiliki oleh minimal dua orang Dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan D, kooperasi Kooperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan Tujuan kooperasi ialah untuk mensejahterakan anggotanya Keuntungan yang diperlore dari kooperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya D, badan usaha milik negara Atau BUMN Adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara PT Kereta Api Indonesia Dan PT Pertamina Ya anak-anakku selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi adalah proses yang dilakukan dalam bidang ekonomi Dan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa Dan menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga macam Yakni produksi, distribusi, dan konsumsi Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Contohnya tukang kayu melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat kursi Bahannya bisa berasal dari bambu, kayu, ataupun rotan Pengrajin kursi itu disebut produsen Selanjutnya distribusi Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi Setelah melalui proses produksi, barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat Misalnya melalui toko, pasar, atau pedagang Kegiatan ini disebut distribusi Pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan Disebut distributor Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi Setelah diproduksi, barang-barang kemudian didistribusikan kepada konsumen Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan Pihak yang mengonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebutnya konsumen Alhamdulillah demikianlah pembahasan materi tentang pengelolaan usaha dan macam-macam kegiatan ekonomi Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah ibu sampaikan Dan untuk selanjutnya tetap semangat belajar Jaga kesehatan Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh